Intro Atta Lilintar dan Gus Miftah dilaporkan ke polisi atas dugaan hinaan Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia Youtuber Atta Lilintar dan Ulama Gus Miftah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Gus Irfan Yang melaporkan keduanya karena diduga telah menghina profesi dugut Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran UUD IT pada pasal 27 ayat 4 Jungko pasal 45 Ujar pengacara Gus Irfan, Firdaus Oweber dikutip dari detik.com Yang dilaporkan AH Youtuber dan GM lanjutnya Baru-baru ini Atta menghadirkan Gus Miftah untuk berbincang dalam AH podcast miliknya di Youtube Gus Irfan dan Firdaus pun sempat diudang di perbincangan oleh Atta di acara podcastnya Namun video itu diturunkan oleh Atta Video tersebut dihapus lantaran suami Ahren Hermansyah itu merasa konten bersama Gus Irfan dan Firdaus dianggap edukatif Selain itu Firdaus juga mengatakan Gus Irfan merasa dihina karena Atta Lilintar menghapus podcast yang berisi perbincangan dengannya Atta juga disebut merasa menyesal karena mengundangnya ke acara podcast miliknya Kami menyimpulkan dengan mengundang kami tidak ada edukasi mungkin bahasa kasarnya Anfaidalah ujar Firdaus Sedangkan di dalam podcast Atta Lilintar Gus Irfan mengatakan Gus Miftah sempat menyinggung pekerjaan istrinya sebagai dukun Gus Miftah dianggap telah menghina istri Gus Irfan dengan ucapannya tersebut serta komentar dia tentang profesi dukun itu sendiri Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos kata Firdaus Lalu Gus Miftah juga dianggap telah menghina karena menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang yang bodoh Pernyataan itu disebut dilontarkan Gus Miftah dalam podcast Atta Lilintar Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semua lanjutnya Firdaus Gus Irfan melapor dalam pelanggaran UU IT pasal 27 ayat 3 jungko pasal 45 Dah menurut kalian bagaimana nih guys komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys